Atap bangunan kelas di salah satu ruangan SD Negeri Sukamulya roboh setelah beberapa tahun tidak mendapatkan perawatan, diperparah dari dampak getaran alat berat proyek tol Cisumdau yang sedang berlangsung. Beruntung pada saat roboh, kondisi kelas dalam keadaan kosong tidak ada kegiatan belajar mengajar. Seperti inilah kondisi atap lafon kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Sukamulya yang berada di Desa Serna Mulya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Atap lafon meroboh seketika. Beruntung pada saat kejadian kelas dalam keadaan kosong karena para siswa telah pulang. Guru dan anak didik pun merasa khawatir dengan kondisi seperti saat ini. Selain khawatir kejadian terulang, mereka pun terganggu dengan suara bising serta debu dari proyek tol Cisumdau yang berdekatan dengan sekolah. Dikiranya tadinya kelas 3, kelas 3 kan duluan amruk dindingnya. Kami pada lari ke kelas 3, nggak taunya kelas 3 nggak apa-apa. Saya curiga, ini pasti kelas 5. Pas lari ke kelas 5, ya ini udah turun semua. Untungnya anak-anak udah pada pulang sih kejadiannya. Memang kejadian itu mau kelihatan runtuhnya sih udah seminggu yang lalu udah ada bunyi-bunyi gitu kan. Kadang anak-anak kalau lagi belajar ibu suruh geser ke sini gitu kan. Makanya kalau istirahat ibu nggak pernah keluar kelas itu takutnya anak-anak. Kan anak-anak sering main di kelas ya. Terganggu. Terganggunya terganggu kenapa? Terganggu ke debu. Suka berisik juga nggak? Suka berisik dari apa? Terguk. Pihak sekolah dan para siswa berharap sekolah segera direnovasi atau direlokasi. Menurut pengakuan pihak sekolah saat ini sudah disiapkan lokasi-relokasi, namun tinggal menunggu tahap perizinan dan pengesahan dari pihak di Sdik Sumedang.